assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim dan muslima rahimani warahimakumullah kita lanjutkan kembali yaitu pada halaman berikutnya imla'ilfarogo bidomirin munasibin istilah titik-titik yang kosong dengan domir atau kata ganti yang yang sesuai dimulai dari hua mas'ulun anta ini sebetulnya bukan domir ya maksudnya titiknya ya titiknya jadi mengisi titik disesuaikan dengan domir ua mas'ulun anta mas'ulun anna mas'ulun yang berbicara laki-laki hum mas'uluna hiya mas'ulatun hunna mas'ulatun huma mas'ulani kalau dia perempuan mas'ulatani antum mas'uluna nahnu mas'uluna jika saya yang berbicara laki-laki antum mas'ulatun dia ditanya anda anda ditanya saya ditanya mereka ditanya dia para wanita mereka berdua kalian laki-laki kami kalian para perempuan ditanya kemudian yang kelima terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan sigo isim maful ya isim maful dan diawali dengan domir yang sesuai nomor satu dia laki-laki dipukul huwa maderubun doroba ya bon rohba maderubun huwa maderubun yang kedua mereka laki-laki dicintai mereka hum mahbubun mahbubun haba yuhibbu yuhibbu mahbubun dicintai mahbubun yang ketiga marah marah di Al-Quran ada al-magdub yang dimurkai saya dimarahi ana magdubun empat dia perempuan berarti hia diusir to roda to ro da kemudian yang kelima yang kelima kami zizalimi ya nahnu mazlumuna ya zod lam mazlumuna ya mazlum mazlumuna enam mereka lidakna la'ana mal'unu mereka hum mal'ununa ya mal'unun mal'ununa yang ketujuh mereka berdua perempuan huma ditanya mas'ulatani yang kedelapan saya ditanya ana mas'ulun kalau yang berbicara laki-laki sembilan dia perempuan diterima hiya makbulatun yang ke-10 mereka ditipu yahdau biar dalam kur'an banyak yahdau yahdau khudal a'in makhdu'un karena mereka perempuan hunna makhdu'atun makhdu'atun khudal a'in kemudian bahasan berikutnya al-masdaru masdar masdar itu dalam tasrib istilahi fa'ala yaf alu fa'lan kolom yang ketiga masdar ada empat bagian ada lima bagian yang pertama tauqib yang kedua marroh yang ketiga hai'ah yang keempat mimi yang terakhir sina'i baik kita masuk ke masdar yang pertama masdar tauqib dua adalah masdar yudkaru yang disebutkan takkidan dalam rangka untuk memberikan penegasan lil fi'li terhadap perbuatan mislu contohnya darabtu alwalada dorban aku benar-benar ya telah telah memukul anak itu jadi ini adalah salah satu tokib dengan bentuk masdar ya meskipun dia fi'il madi kita bisa memberikan arti penegasan aku telah aku benar-benar telah memukul anak itu beda dengan fi'il mudare bisa dimasukkan dengan nuntokit musyaddadah ya sakilah atau kafifah dengan nunsakinah untuk fi'il yang untuk fi'il madi yang hurufnya tiga tidak ada tidak ada pola yang khusus untuk masdarnya dan akan diketahui masdar tersebut dirujui dengan kembali ke dalam kamus-kamus dan banyak membuka-buka dan membaca kitab-kitab para ulama kitab-kitab kundul nah warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang itu mengganggu wabarakatuh warahmatullahi